Telur ayam menjadi salah satu kebutuhan pokok masyarakat. Tingginya permintaan telur membuat harganya meningkat. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, seorang ASN dari Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangka mengajak dan membina masyarakat untuk menjadi peternak ayam petelur. Haji Pali mengajarkan cara peternak skala rumahan sehingga mudah dikelola oleh warga. Nilai ekonomi telur ayam yang tinggi diharapkan berdampak untuk memperbaiki ekonomi keluarga. Selain dijual, telur juga dapat dikonsumsi sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sampai saat ini, kebutuhan telur di Kabupaten ataupun Provinsi Babel pada keseluruhan itu masih baik mendatangkan dari luar. Utamanya dari Palembang, dari luar daerah kita atau dari Sumatera. Saat ini, peternak ayam petelur ini masih sangat menjanjikan dan masih sangat prospek karena mengingat kebutuhan masyarakat akan konsumsi telur ini alternatif pangan hewani yang murah dibanding dengan daging maupun yang lainnya. Saat ini, peternak ayam petelur skala rumahan masih minim akibat kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pola dan metode peternakan yang unggul. Dengan adanya pembinaan ini, diharapkan meningkatkan jumlah peternak ayam sehingga berdampak pada perekonomian daerah. Merianti melaporkan dari Kabupaten Bangka. Terima kasih telah menonton!